teman-teman akhir-akhir nih cuacanya bikin lapar mulu ya kayak gimana-gimana gitu ala jadi pengen makan nih yaudah yuk kita ke dapur aduh tuh teman-teman mama lagi jagain Kenzo sama Sakura tuh yang lagi sakit yaudah yuk kita masak ke dapur aja nah teman-teman sekarang karena Azara udah umur 7 tahun jadi kalau misalnya lapar ala udah nggak perlu repot-repotin mama jadi ala mau masak sendiri sejujuh-sejujuh kayak gini kita paling enak makan yang berkua-kua teman-teman teman-teman ini bukan mie biasa loh teman-teman tau nggak ini namanya mie apa mie mudo ini teman-teman kita masak kita buka dulu ya teman-teman lihat ini ada tahu tahu goreng bahasa Jepangnya abu ragi habis itu disini ada kuas nih teman-teman dan disini tentu saja ada mie udunnya selesai kita masukkan air di wadahnya wadahnya kita taruh di alas kompor terus kita nyala kan oke nah teman-teman buat kegiatan di dapur teman-teman harus di pengawasan anak tua ya teman-teman soalnya di dapur itu berbahaya kenapa Zara boleh soalnya Zara dari kecil udah jadi mama untuk di dapur oke kita tunggu sampai mendidih terus kita baru masukkan udunnya ya oh ya teman-teman biar lebih sehat kita kasih sayuran yuk kita ke taman ya teman-teman ini ada sayur bayam oh ya teman-teman kalau teman-teman nggak suka sayur teman-teman ya teman-teman diberusahain buat sehari makan sedikit-sedikit sayur karena sayur itu sehat dan bagus lah teman-teman ya teman Kakaca ya teman-teman ya teman ya teman-teman Ini tadi gimana Kitsunenya udah matang Sambil nunggu Udonya dingin Alap yang cukup sedikit Nah teman-teman Ada yang tau gak Udonya berasal dari negara mana Ya betul Negara Jepang Nah jadi itu Jepang Hampir semua kota punya udonnya Masing-masing Nah kalau ini namanya Kitsunenya Udon Dia berasal dari Kota Osaka Ya teman-teman Biar cepet dingin kita ambil mangkuk kecil yuk Nah teman-teman bedanya Mie udon sama mie biasa itu Kalau mie udon teksturnya Kalau dimakan lebih kenyal-kenyal Teman-teman belum pernah nyobain Mie udon Kalau misalnya teman-teman belum pernah nyobain Teman-teman bisa beli mie yang misan kayak gini Belinya biasa Alap biasanya kalau misalnya beli makanan-makanan Jepang Alap Zara belinya di Tokopedia Caranya tinggal klik-klik Cari Pesan Bayar Sampai deh Aburage ini adalah tahu yang digoreng Dan diberi bumbu Kecap manis dan kecap asin Kua teman-teman dingin-dingin ini Makan kuah-kuah yang panas-panas gini Enak banget ya teman-teman Oke teman-teman Itu dia video Zara hari ini Yaudah teman-teman Bye-bye 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 Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax